Warga dan petugas secara perlahan memasuki jurang sedalam 20 meter yang terletak di jalan lintas Sumatera Padang Penyabungan, Desa Purba Lamo, Lemba Sorik Marapi, Mandailing Natal. Sebuah mobil travel tujuan Bengkulu Medan berisikan 11 orang penumpang serta sopir terjun bebas pada Jumat pagi. Akibat kecelakaan, minibus rusak parah. 9 orang penumpang dan 2 sopir bus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius. Namun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Diduga kecelakaan terjadi saat sopir hendak menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Sang sopir membanting setir lalu hilang keseimbangan hingga akhirnya mobil masuk ke dalam jurang. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini ditangani pihak Satlantas Polres Mandailing Natal.